Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Nanda Hero Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara daftar akun twitter baru Nah langsung saja kita ke tutorialnya Pertama silahkan kalian download aplikasi twitter di playstore untuk pengguna android Setelah berhasil menginstall silahkan buka aplikasi twitter Kemudian disini silahkan langsung tekan buat akun Selanjutnya disini silahkan masukkan nama Kemudian silahkan masukkan telepon atau alamat email untuk mendaftar twitter Disini saya menggunakan nomor telepon, kalau kalian mau menggunakan email silahkan tekan disini Gunakan email Oke saya masukkan terlebih dahulu nomor teleponnya Langkah selanjutnya masukkan tanggal lahir Setelah itu silahkan tekan tombol berikutnya Nah disini teman-teman bisa baca terlebih dahulu Jika sudah baca silahkan tekan tombol berikutnya Disini tekan tombol daftar Teman-teman wajib baca yang di bagian atas ini ya Verifikasi ponsel maka tekan OK Kita tunggu SMS masuk, nah ini langsung otomatis Karena nomornya saya gunakan untuk data internet dan ada di ponsel yang saya gunakan ini Langsung tekan berikutnya Nah disini diminta untuk membuat kata sandi Oke selanjutnya tekan tombol berikutnya Nah disini bisa langsung unggah foto profile atau lewati Dan atur nanti saja Disini bisa tambahkan bio bisa lewati Disini saya mau lewati Saya atur belakangan Nah disini kalian bisa sinkronisasi kontak Bisa juga tidak menyingkronkan kontak Dengan tekan jangan sekarang Nah disini silahkan pilih bahasa Indonesia bisa juga Inggris dan Melayu Berikutnya Nah disini kategori bisa kalian pilih bisa juga tidak ya Nah Selanjutnya Oke disini saya sudah berhasil membuat akun twitter dan id atau username nya adalah nandahero1 Buat teman-teman yang ingin mengganti username silahkan tonton video yang saya rekomendasikan di akhir video ini Baiklah jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang cara daftar twitter atau cara membuat akun twitter baru Semoga video ini membantu teman-teman Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dari channel nandahero Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya